Baik kawan-kawan, melanjutkan pembelajaran kita mengenai rumus-rumus Excel. Di video kali ini kita akan membahas rumus Excel berikutnya yaitu rumus count. Rumus count ini digunakan untuk menghitung jumlah sel yang kita pilih. Untuk menghitung, rumus count ini ada terbagi menjadi tiga, yaitu rumus count biasa, lalu ada count A, kemudian ada count blank. Untuk rumus count yang pertama digunakan untuk menghitung hanya sel yang berisi nilai angka. Jadi dia hanya bisa menghitung nilai angka, tidak bisa menghitung nilai yang berupa teks. Kemudian kita yang kedua ada count A. Untuk count A, dia akan menghitung sel yang memiliki nilai data baik berupa angka maupun berupa teks. Dan yang ketiga kita ada count blank. Count blank ini khusus untuk menghitung sel-sel yang tidak memiliki data atau selnya kosong. Oke, langsung saja teman-teman kita coba menghitung. Yang pertama kita menggunakan rumus count yang biasa. Kita gunakan rumus count sama dengan count, buka kurung. Kita ingin menghitung berapa nilai, berapa jumlah sel yang saya pilih dari range yang ini. Oke, langsung saja tutup kurung, enter. Atau bisa juga sama dengan count, buka kurung, kita pilih ini, enter. Nah, kalau kita milih ini, misalnya sampai sini, atau seperti ini saja, enter. Dia tidak akan menghitung kolom yang ada di sebelahnya. Karena kolom yang di sebelahnya datanya berupa teks. Jadi count ini hanya menghitung sel yang berisi data angka saja. Ini kita kembalikan saja. Oke. Kemudian yang kedua, count A. Count A digunakan untuk menghitung sel yang memiliki isi baik berupa angka maupun teks. Sama dengan count A, buka kurung. Kita coba pilih ini. Tadi kalau kita pakai rumus count biasa, hasilnya hanya 10. Coba kalau kita menggunakan count A, lihat hasilnya 20 seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita hapus, teman-teman, seperti ini. Tuh. Dia akan berkurang. Jadi yang dihitung rumus count A ini adalah sel yang memiliki data di dalamnya. Untuk menghitung sel yang kosong atau tidak memiliki data, kita memiliki rumus satu lagi namanya count length. Sama dengan count length, buka kurung. Kita pilih ini, tutup kurung, enter. Didapatlah hasilnya ada 3. 3 sel yang kosong. Kira-kira begitu, teman-teman, fungsi dari 3 varian rumus count ini. Kita kembalikan saja. Nah, di rumus count ini kita bisa menghitung, misalnya, hitung jumlah siswa laki-laki. Untuk menghitung jumlah siswa laki-laki, kita bisa menggunakan satu rumus lagi namanya count if. Rumusnya seperti ini, count if. Buka kurung, kita pilih semua ini datanya, teman-teman. Nah, kita seleksi, kemudian, koma, masukkan kriterianya. Karena kita ingin mencari siswa laki-laki, maka kita tuliskan saja laki-laki. Tapi ingat, kalau menuliskan teks, kita harus menambahkan tanda kutip 2 seperti ini di antaranya. Kalau sudah, tutup kurung, tekan enter. Nah, ini hasilnya, teman-teman, jumlah siswa laki-laki ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berikutnya kita ada contoh soal lagi seperti ini. Kalau tadi kita menghitung hanya dari satu kriteria, ini kita menghitung dari dua kriteria. Jumlah perempuan yang lulus. Jadi ada dua kriteria, jadi kita menghitungnya dari dua kolom seperti ini, kolom jenis kelamin, kemudian kolom status. Jadi ada dua kriteria. Untuk kasus seperti ini, kita menggunakan rumus sama dengan count if. Jadi ada s. Kalau tadi count if biasa, kalau ini ada tambahan s. Buka kurung. Yang pertama kita pilih kriteria range-nya. Kriteria range yang pertama kita ingin mengetahui dari jenis kelamin. Kita pilih dulu, teman-teman. Sama seperti yang pertama caranya. Koma. Kemudian tanda kutip. Tanda kutip dua lagi. Koma. Lalu kita masukkan range yang keduanya. Kriteria range keduanya ada di status. Kita pilih. Lalu koma lagi. Kemudian kita masukkan kriteria keduanya, yaitu seperti ini. Lulus. Teman-teman bisa menambahkan lagi kriteria ketiga, keempat, atau seterusnya. Karena soal saya hanya dua kriteria. Maka kita cukup sampai sini. Lalu tutup kurung dan tekan enter. Dapatlah hasilnya ada dua yang memenuhi kriteria yang ini. Jadi ini teman-teman sama. Ini sisanya tidak lulus. Ini kalau kita ganti, misalnya tidak lulus. Tidak. Nah, ada tiga. Baik teman-teman, cukup sampai di sini pembahasan mengenai rumus count pada Excel. Semoga mudah dipahami dan dapat berguna untuk teman-teman semua. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Cukup sekian dari saya dan terima kasih telah menonton video ini.